assalamualaikum salam sehat bro kemarin saya membuat indikator charger dengan satu led ada yang minta menggunakan dua led artinya pada saat charger dan pada saat full ada lednya oke akan saya buat saja tapi sekalian akan saya buat pada BMS2S seperti ini lihat ini tidak ada kaki CD nya khusus untuk indikator jadi kalian cari ini tipenya IC nya 2SHY2120 chargernya di pin 2 kemudian ini 8205 MOSFET dan sudah saya cek ini kakinya kebetulan di pin 4 ini jadi akan saya solder saja disini ini kesulitannya memang dalam penyolderannya terlalu kecil ini Oke saya coba dahulu Oke saya coba saja ini kebetulan enak di ujung di pin 4 sudah harus diperiksa ini Oke saya periksa dahulu Hai dan untuk memeriksa hasil solderan seperti ini saya menggunakan kaca pembesar seperti ini kalian lihat terlihat bagus jadi kita lanjutkan Oke saya pasang dahulu di baterainya Oke sudah saya solder ini positif baterai dan negatif baterai kemudian ini positif charger atau output input negatif output input kemudian ini kuningnya BM disini oke kuat sudah oke sebetulnya rangkaiannya sama-sama kemarin ini hanya saja minta tambahan jadi satu lagi saya menggunakan transistor PNP seperti ini saja saya gambar jadi ini LED ini VCC kemudian Hai kemudian Hai kolektornya ini ground Hai kemudian airbasisnya juga saya buat besar saya gunakan nanti 330 kg saja keduanya Hai jadi ini Hai digabung hai 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 kemudian kemudian ini masuk ke charger Hai pin charger Hai pin charger Hai pin charger IC disini pin pin 2 dari IC hai 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 di dip dari pin 2 hai 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 kalian gabung sini oke saya buat dahulu Oke yang PNP saya menggunakan BC557 terbaca bro 557 Ini BC4547 Ini PNP nya 557 terbaca ya bro Dan led nya saya menggunakan merah dan biru Ini untuk PNP ini untuk NPN yang merah Saya gabung dahulu positifnya atau anodanya Oke anodanya sudah saya gabung seperti ini Ini kathoda Oke kolektor BC547 ke kathoda led warna merah Oke seperti ini saja Oke kemudian emitter 557 ke kathoda led biru Oke seperti ini Oke saya gabung dahulu pin emitter nya ini sebagai titik negatif nanti Oke kemudian basis saya beri resistor 330 kg Satu lagi Oke sudah Kemudian ujung air nya kita gabung Jadi ini VCC ground pin charger Oke saya solder resistor ini Saya gabung Kemudian kabel positif di negatif dahulu Oke kemudian positifnya Oke sudah yang kuning tinggal di PCB nya Itu saya pasang di positif baterai Oke saya pasang di positif baterai Oke satunya di negatif baterai Oke saya pasang di positif baterai Oke yang kuning Kemudian bisa disolver seperti ini Karena tidak ada pegangannya sama sekali Oke sudah yang kuning juga Oke kita coba saja Kalian perhatikan indikatornya Ini positif Positif Ini negatif Positif Di sebelah sana Benar Oke coba saya perhatikan Sudah nyala indikatornya Cukup terang Ini karena sudah full Saya coba beri beban Satu saja Lihat bro Saya coba beri beban Oke saya coba charger Oke bro kita coba kalian perhatikan indikatornya Ini pengukur arus Saya charger sebentar Proses ulang Masih 300 Oke lalu kita diamkan Apakah bisa Berubah warna Oke saya diamkan dahulu Oke sudah penuh ini Arusnya 0 Sudah Blue Kemudian saya Lepas Sepenuh Kemudian saya coba Beri beban sebentar Kalian lihat Nanti perubahan indikatornya Terlihat Terlihat ya bro Saya beri beban sedikit Sebentar saja Oke terlihat bro indikatornya Saya beri beban Langsung merah Langsung merah Mantap bro Jadi ini berfungsi dengan baik Dan ingat Saya matikan dahulu charger Dan ingat Dan ingat memang ini Rada sedikit sulit Untuk Menyoldernya Karena terlalu kecil Bila tidak ada titik CD nya Oke bro Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton